Oke, tutorial cara mengerjakan tugasnya, menjawab tugasnya Lihat, disini ada classwork Tuh, lihat ya, ada tugasnya Tugas membaca berita Kalian klik Klik nih, tugas ini Klik Oke, poinnya 100 Kalau kalian benar, dari 3 tugas ini 1 tugas berarti nilainya 30, 30, 30 Jadi ada yang 40 Mapping 30 Membuat berita 30 Membuat video 40 Jadi totalnya 100 ya, poinnya Jika salah satu nggak ada, berarti berkurang Oke, setelah kalian memahami materi yang tadi kalian baca Atau lihat di video Youtubenya Silahkan membuat 3 tugas Yang pertama, satu Membuat mapping sesuai materi yang dibaca Atau dilihat di video Buat class kreatif mungkin di kertas HVS Atau buku tulis Beri nama, kelas, dan tanda tangan orang tua Kalau nggak ada orang tuanya, orang tua bekerja Boleh kakak, boleh adik, boleh paman, boleh bibit Pokoknya harus ada tanda tangan orang tua Pada hasil mapping kamu kemudian di foto Yang kedua, carilah sebuah berita di Google Mengenai virus COVID-19 Corona, baik luar maupun dalam negeri Kalian ringkas Ditulis di kertas Buat tanda-tanda Tanda-tanda berita ya Yang garis miring 1, 2, atau garis bawah Panah ke atas, panah ke bawah, atau datar Pada ringkasan berita kamu tulis Yang ketiga baru nih Buatlah video kalian membaca berita Tadi ya, seperti di materi ada contohnya Membaca berita Boleh yang kelihatan muka atau yang hanya tekstnya aja Berita yang kalian buat Sedang sangat baik Jika videonya menampilkan kalimat yang Sedang membawakan berita Oh, menampilkan kalian Tapi boleh juga yang hanya video suara Sangat direkomendit Mending yang kelihatan wajahnya Oke, caranya Nah, jika sudah video kalian Silahkan unggah di media sosial kalian Boleh di Facebook kalian Youtube, atau Instagram Jangan lupa dikasih hashtag ya Tugas membaca berita Bahasa Indonesia 11AP 11AP 11TKJ 11TKJ Dan salin link videonya Kirim ke sini Nah, tugasnya paling telat jam 12 Oke, caranya lihat Ini ada your walk Tugas kamu Tarik ke atas Tarik ke atas ya Tarik ke atas Add image ini yang tambah Add attachment Tarik, tambah Tugas pertama kan mapping ya Kita file nih File Atau yang udah foto di file Atau kalau yang belum foto Text picture Foto dulu mapping ya Yang pertama mapping Oke, mapping ya Mapping saya Ada di gallery Berkas Kalau kalian foto Berarti di DCIM ya Di kamera Kalau saya Ada di E Gallery Ada di Ada di Ada di Whatsapp image Mapping ya Oke Yang pertama mapping Yang kedua Muter Yang kedua itu Text beritanya Yang udah kalian tanda tanganin Yang udah kalian beri tanda Masih tambahkan lagi Add image Text foto Mapping tadi boleh foto Kayak gini juga Atau ini Untuk Beritanya ya Yang udah ditanda-tanda Tandain Tanda-tanda Panah Garis bawah Garing 1 Garing 2 Jangan lupa tanda tangan orang tua Nama Kelas Beritanya diambil dari mana Detik.com Kompas.com Tanggal beritanya ini dikeluarkan Beritanya tanggal berapa Judul beritanya Ini kalian singkat Pastikan membaca videonya Hanya 30 menit Oke 30 menit 30 detik Biar gak usah Kalian foto Oke Request Yang kedua Foto Yang ketiga Video Video kamu Misalkan di Upload di Youtube Kita ke Youtube dulu Yang udah di upload Youtube Oke Lama ya Galeri Oke Contoh Membagikan Kita salin linknya Oke Sudah Caranya tadi ini Ini kan videonya yang kedua Bagikan Salin link Balik lagi ke Ini Classroomnya Add attach lagi Tambah Attachment Tarik Add Tambahkan link Yang kedua Link Add Tempel tadi Link kamu Udah disalin Di add Mana Oke itu ya Berarti tugasnya harus ada 3 Yang pertama Mapping Kedua Kedua Itunya Tugas beritanya Yang ketiga Videonya Boleh di upload di Facebook Instagram Youtube Linknya aja Nanti saya lihat Saya mampir ke sosmed kalian Atau kalau kalian gak mau upload di Social media kalian Kalian Attachment lagi Berarti tambahkan video ya File Tambahkan video Misalkan video Nah Mana videonya Cari Di file manager Atau di galeri Perkas video Oke Boleh pilih Oke Boleh pokoknya kalau gak mau kirim Ke sosmed kalian Berarti kalian kirim videonya Saya Lebih milih link video aja sih Daripada kamu Kirim video tuh Muternya lama Kuota kamu juga Perlu banyak Terus Memori saya penuh Jadi mending linknya aja ya Oke kalau udah Gak usah Add attachment lagi Nah Di komen Kamu tulis nama Kelas Oke Nanti turn in Harus di Klik turn innya ya nih Yang biru ini nih Kirim tugas Harus di klik Kalau enggak Tugasnya gak kirim Turn in 3 attachment Ya turn in Atau kirim tugas Tugas selesai Oke itu Berarti udah kekirim Itu berarti udah kekirim ke saya Jadi itu sudah masuk Oke itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati